Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sintang untuk pemilu 2024. Ketan ini untuk menerima masukan masyarakat sebelum dapil ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sintang untuk pemilu 2024, Rabu 14 Desember 2022. Uji publik ini diikuti organisasi kemasrakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Komisioner KPU Kabupaten Sintang, Edi Susanto, mengatakan kegiatan uji publik tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebelum dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sintang untuk pemilu 2024 mendatang ditetapkan. Sebelum kegiatan uji publik ini, KPU Kabupaten Sintang telah mengumumkan rancangan penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sintang pada pemilu 2024. Hal itu menindaklanjuti amanat PKPU nomor 6 tahun 2023 tentang penataan dapil. Ajaran ini dimaksudkan untuk menerima tanggapan masyarakat di Kabupaten Sintang sebelum dapil ditetapkan. Di beberapa selanjutnya, Kabupaten Sintang sudah menetapkan mengumumkan rancangan penetapan dapil di mana ada tanggapan masyarakat. Memang itu masih rancangan. Jadi KPU melaksanakan amanat PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang penataan dapil. Edius Susanto menambahkan kegiatan uji publik dilaksanakan sebanyak tiga kali. Untuk itu, ia mengharapkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat terkait penataan dapil dan alokasi kursi DPRD tersebut. Dari Kabupaten Sintang, Trianto, Ruay TV mewartakan.